Buruh Kabupaten Bandung menolak adanya rencana kenaikan tarif BPJS. Buruh menilai kenaikan tarif BPJS tersebut sangat merugikan buruh karena menambah beban buruh serta perusahaan. Rencana kenaikan tarif BPJS yang digulirkan pemerintah pusat menuai protes dari berbagai elemen masyarakat. Teter kecuali elemen buruh mereka menilai kebijakan tersebut sangatlah merugikan kaum buruh. Pasalnya kenaikan upah buruh setiap tahunnya tidak lebih dari 8% sedangkan kenaikan tarif BPJS 50%. Angka kenaikan tarif BPJS dinilai tidak relevan dengan apa yang didapat oleh buruh. Oleh karena itu buruh meminta kepada pemerintah agar membatalkan rencana kenaikan tarif BPJS tersebut. Revisi Undang-Undang Tentang Kerjaan No. 13 Sampai saat ini dari pusat sampai daerah kita tetap agenanya adalah penolah untuk repensi. Dan terkait dengan BPJS 8, di tahun 2020 itu harus ada perubahan, harus ada masukan-masukan, sehingga upahnya tidak dipatok dengan lagi pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja. Sebagai mana diketahui pemerintah akan menaikan tarif Iyuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah, PBPU, peserta mandiri, mulai tahun depan. Ada pun tarif kenaikan tersebut sebagai berikut, Kelas 3 naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa. Kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa. Kelas 1 naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa. Rezitya Prasaja, Bandung TV